Intro Pagi pas sekali, mohon pagi Pagian ini jauh-jauh dari Depok ya Dan yang dilakukan ini mungkin kita kemudian bisa berpikir-pikir gitu ya Ini sengaja gitu kan atau memang karena menabungnya ingin pelan-pelan gitu jadi menggunakan koin Nah Pak Setiadi ini dari Depok, Jawa Barat dia ini coba membeli sebuah sepeda motor Tapi uangnya itu seluruhnya adalah uang logam recehan Misalnya itu semuanya dikumpulkan 32 juta rupiah Uang koin ini pecahan seribu rupiah semuanya diserahkan menggunakan ember Dan menuntukkan waktu 2 hari untuk dealer sepeda motor tersebut untuk menghitung Benar nggak 32 juta? Itu diterima ya? Diterima Terima kasih telah menonton! Karyawan showroom motor di jalan raya sawangan pancaran Mas Depok ini Tengah disibukkan menghitung uang logam pecahan seribu rupiah Uang diserahkan sang pembeli dengan berwadahkan ember Yulia Anggreni, salah satu karyawan showroom motor Sempat bingung dengan uang yang diberikan oleh pembeli Nilainya 32 juta rupiah untuk membeli sepeda motor dengan tipe sport Dua bulannya lalu konsumen lewat lepon lewat kantor ya Terus kebetulan aku yang angkat Terus dia bilang sih katanya disini pembelian Aku beli motor Honda CBR itu bisa melalui uang koin nggak gitu Terus aku sempat bingung kan ya Gimana terus aku tanya coba atasan dulu Terus dia bilang nggak apa-apa yuk terima aja Ternyata sang pembeli bernama Setiadi Ia diketahui mengumpulkan uang receh sejak 5 tahun lalu Dan menggunakannya untuk membeli motor secara tunai Tim Leputan, Kompas TV, Depok, Jawa Barat Memang tidak boleh ditolak sih Pak Yang namanya uang itu kan sama harganya ya Pak pertanyaan saya yang pertama ini Kenapa Bapak milih untuk pakai uang logam seribuan nih 32 juta rupiah itu Kenapa sih Pak? Karena untuk punya uang cash sebesar itu nggak ada Pak Mulai dari yang kecil, nabung dari kecil ke kecil Oh jadi ini memang Bapak kumpulkan dari nabung gitu Ya uang itulah yang kemudian Bapak tidak tukarkan lagi Iya, iya, iya Oke jadi ngumpulin seribu-seribu itu setiap hari pasti Bapak nabung gitu ya Setiap hari, setiap segacian biasanya teman ada yang punya 5 ribu, 10 ribu gitu ditukarkan Oh ditukarkan dalam bentuk dari uang kertas, dari uang kertas yang Bapak punya Begitu kan Bapak tukar ke uang logam gitu Tapi yang jelas sih lebih banyak dari anak istri ya Kembalian jajan anak, kebalian istri beli sayur semua Pak, nih ada uang kertas seribuan nih Enggak Pak, saya menyiapkan tempat Ah itu, celengannya sebesar apa itu Pak? Apa, sejenis taleng cat yang ukuran 25 kg, cuman saya isi dengan oli bekas Pak Cash ya Pak ya, Bapak nggak mencicil, hitung-hitung mencicilnya sudah advance duluan Udah dimatang lalu, 4 tahun yang lalu 4 tahun duluan, udah begitu Menabung harus memaksakan diri Kita bisa, walaupun dengan seribu setiap hari Kalau memang kita berniat untuk membeli sesuatu Ternyata Pak Setiadi memberi contoh kita beberapa kali Tujuh Ba, jangan lupa kalau Anda menabung di bank, ATM-nya disimpan Dan kalau menabung di rumah ya diniatkan gitu, dikasihlah sesuatu halangan supaya kita tidak mengambil lagi Terima kasih ya, ceritanya Bapak inspiratif betul Memotivasi saya dengan glory untuk nabung nanti seribu-seribu Ya, mengajar dan nabung Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!